I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago Hebohnya kabar hari ini dari pihak Indosiar Lestike Jorah disebut-sebut tersingkir dari kemenangan setelah terjadinya persaingan ketat antara Lestike Jorah, Dewi Persik dan Happy Asmara dalam Indonesian Dangdut 2023 Dalam daftar nominasi Ida 2023, istri Rizky Bilar itu juga bersaing ketat dengan Ayu Tingting, Denada dan Soima Banyak yang khawatir dengan isu kecurangan yang kian santer terdengar Ajang ini bakal digelar pada Kamis 5 Oktober 2023 membuat penggemar Lestike semakin solid dan kompak Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini Baru saja didapatkan kabar yang sangat mengejutkan Lestike Jorah bersaing ketat dengan beberapa artis senior Dangdut lainnya untuk mendapatkan penghargaan Ajang penghargaan yang akan digelar oleh Indosiar ini akan dimeriahkan dengan deretan bintang tamu papan atas Termasuk Lestike Jorah hingga para penyanyi Dangdut pendatang baru Tahun lalu, Lestike Jorah tidak hadir di dalam ajang tersebut karena isu rumah tangganya yang sempat heboh Namun, kali ini Lestike Jorah dipastikan hadir bahkan menjadi tamu yang spesial Namun, yang membuat rasa khawatir dari para penggemar Lestike Jorah adalah di saat nama Rizki Bilar tidak disebut-sebut hadir Dan beberapa isu mengenai kecurangan voting Lalu, siapa saja deretan bintang tamu yang akan tampil di Indonesia Dangdut 2023 atau IDA 2023 itu? Dilansir dari Indosiar, acara ajang penghargaan ini akan dipandu langsung oleh host kenamaan Ramzi dan Irfan Hakim Berdasarkan keterangan langsung dari pihak Indosiar Ajang penghargaan tersebut akan ditayangkan secara live pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat Indonesian Dangdut Award 2023 merupakan ajang penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap para penyanyi dangdut dan musisi dangdut tanah air yang ada saat ini Kini jumlah penyanyi dangdut senior hingga penyanyi dangdut baru masuk dalam daftar nominasi Termasuk sejumlah para penyanyi dangdut pendatang baru jebolan dari dangdut Akademi 5 Seperti Sri Devi, Afan Ebi dan penyanyi lainnya Para penggemar dari Dewi Persik bersuara di media sosial Mereka ingin artis idolanya Dewi Persik tampil sebagai pemenang Begitu juga dengan penggemar dari Ayu Tingting, Happy Asmara dan Soima Hal inilah yang membuat laman media sosial gempar seketika Diketahui pemungutan suara untuk mendukung penyanyi dangdut yang masuk nominasi dilakukan dengan cara voting Hingga kini pemungutan suara atau voting masih berlangsung Sementara itu, hasil voting akan diumumkan langsung pada malam puncak Indonesian Dangdut Award 2023 Pada Kamis 5 Oktober 2023 mendatang Melihat kabar dan isu miring mengenai kecurangan itu Banyak dari penggemar Lesti dan Bilar merapatkan barisan Mereka mengawal hasil voting online dalam setiap waktu Lantas, bagaimana cara mendukung idola masing-masing penggemar Anda bisa voting melalui SMS, video dan media sosial indosiar melalui Facebook, Instagram hingga Twitter ofisial Anda hanya dapat melakukan voting di media sosial dengan cara memberikan like pada salah satu foto Dari masing-masing kategori nominasi Indonesian Dangdut Award 2023 Hanya satu akun terhitung satu kali voting Periode voting mekanisme cara vote Indonesian Dangdut Award sudah dimulai pada sejak 15 September 2023 Pukul 07 waktu Indonesia bagian Barat hingga Kamis 5 Oktober Hasil akhir keputusan oleh tim indosiar adalah menggabungkan hasil perhitungan voting melalui video SMS dan media sosial Keputusan itu pun bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat tulis pihak indosiar Kabar yang mengejutkan hari ini membuat seketika warganet ikut buka suara Kalau Leslar borong piala kemenangan penghargaan tersebut Wajar memang itu hak adalah rezeki Leslar Saya tidak memungkiri talenta Leslar patut diacungi jempol paling the best Hidup Leslar, sukses Leslar Bismillah, semoga Lesti sehat walafiat, panjang umur, tambah berlimpah rezekinya Dan terus bersinar karirnya bahagia lahir batin Dan dijauhkan dari orang-orang yang akan berniat jahat selalu dalam perlindungan Tuhan subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Kalau Lesti dicurangin ingin mengalahkan Lesti Yang jadi juaranya juga tidak bakalan barokah Tapi tetaplah Lesti nomor satu di hati kami sampai kapanpun sampai menua Dan meneruskan jejak langkahnya juga anaknya Abang Al-Fati Yang sudah kelihatan banget langkahnya Dengan gemes sekali hari ini Melihat kelucuan dari baby Leslar Doa-doa yang terbaik buat Lesti dan Bilar Semoga selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan dijauhkan dari orang-orang yang iri terhadap kalian Betul apa yang dikatakan oleh Umi Elfi Sukaisi Selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berkuat iman, Islam dan taqwa Serta tetaplah istiqomah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga dan melindungi kalian Amin ya rabbal alamin Semoga keberkahan dan kesuksesan Akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari sang idola kita semua Rizky Bilar dan Lesti Kejora Itulah harapan dari seluruh warganet yang ada di beranda laman media sosial Tepatnya pada hari ini Amin Allahumma amin Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di Vita Nik News update selanjutnya Salam, terima kasih I ain't going back, I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself, you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going live Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life holding me back no more